Terima kasih telah menonton! 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 Ini kopernya dengan empat lubang tadi ya. Terus selanjutnya apa nih? Sobat sains dilubanginya, sisi ini empat lubang di setiap sudutnya. Selanjutnya gimana lagi, Mira? Selanjutnya kita melubangi jarak antara lubang yang di atas ini dengan yang dibawah ini dengan solder. Untuk tempat masuk ke rangka dari pada koper bekas yang tadi. Ya, jadi dari lubang satu ke lubang lainnya kita beri lubang juga seperti menguntuk jalur. Ya, seperti ini. Ini gunanya nanti untuk dimasukkan rangka koper bekas yang akan kita pakai menjadi lemarinya. Ya, di sisi sini juga kita lubang ini membentuk jalur. Selanjutnya kita masukkan pipa yang sudah dilubangin tadi ke dalam lubang koper ya. Ya, untuk sobat yang di rumah yang perlu diingat, yang dimasukkan ke dalam lubang ini yang pertama kali adalah lubangnya seperti ini. Kenapa? Karena ini digunakan sebagai tempat bautnya ya. Dan lubang yang kecil ini digunakan untuk kabel tisnya, berarti di luar ada kopernya. Oke, kalau pilih kita masukkan lagi ya. Ya, lanjutkan kita masukkan. Ya, sudah selesai kita masukkan ya empat pipanya. Terus selanjutnya kita gunakan kabel t untuk mengikat pipa ini supaya dia menyatu dengan kopernya. Oh ini empat-empatnya di baut ya? Iya. Oke, jadi bautnya menggunakan baut? Baut yang ukuran 10. Jadi setelah dimasukkan paralonnya, lalu diberi baut menggunakan baut 10? Iya. Oke. Ya sobat sains, tadi kita sudah selesai membaut pipanya. Sekarang kita akan memasukkan rangka koper bekas ini yang sudah dilubangi. Nah, lubang ini gunanya sobat sains untuk dimasukkan kabel tis. Yang nantinya kabel tis ini akan mengikat pipa, agar pipanya tidak kemana-mana. Yuk kita ikat bareng-bareng. Yuk. Nah, jadi sebelum dimasukkan, kita ikat dulu pakai kabel tis. Ya, seperti ini. Amp. Amp. Duh. Saatway.